Salam Ngarit Pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya Pak siapa ini Pak? Pak Misran Pak? Pak Misran Pak Misran Desanya mana? Desa Amar Gajah ya Gajah Matan Anak Tuhan Kabupaten Lampung Tengah Ini? Iya Pak, ternak kambing sudah berapa tahun? Kurang lebih lima tahunan lah Pak Lima tahun? Iya Bapak tau nggak sih cara gemukin kambing itu? Kalau saya secara detilnya nggak tau cuman alaminya aja Pak Yang jelas pakannya itu ya teratur aja gitu Tercukupilah yang jelas Pakannya? Iya, itu di dalam sendiri Pak Depan sampelnya ada pakannya Ini? Kurang lebih seperti itulah Pak ini kangkung Pak? Kangkung murni Pak Kok bisa dapet banyak gini Pak? Di PT banyak Pak Di PT? Iya Di kolam-kolam itu? Iya betul Setiap hari ini? Setiap hari ini Tapi kadang-kadang juga Ada selingan pelepas sawit juga Kadang-kadang bisa Ini bikin gemuk nggak Pak? Alhamdulillah insya Allah gemuk Gemuk ya? Mencret nggak? Nggak, ini lihat sendiri kambingnya Ini kambingnya berapa? Sekitar 10 ekor Pak 10 ekor? Iya Bapak udah berapa tahun ke ternaknya? Ketar lima tahunan Pak, kalau nggak ternak kambing gimana Pak? Kalau nggak usah ternak kambing? Sebenarnya ya Saya yang di kampung itu kan rumput banyak Sayang kalau nggak ternak Untuk sampingan lah Untuk usaha sampingan aja Sampingan? Emangnya Bapak kerjanya selain ternak kambing Apa kalau ini sampingan? Saya bertahan itu Jagung ada sedikit Jagung Jagung? Sawit Padi juga sedikit ada Ada 1 hektar Pak? Nggak ada Cuma paling jagung setengah hektar Setengah hektaran jagung itu Setengah hektar? Iya Kalau hasil setengah hektar jagung Dengan ternak kambing segini banyaknya Banyak mana 1 tahunnya? 1 tahun kayaknya seimbang loh Pak Kalau dikalkulasi Seimbang? Iya Banyaknya sama? Iya Oh Kurang lebih seperti itu Pak ini disak lantai kayak gini Iya Pak, kenapa kambing Kandang kambing kok di lantai kayak gini sih Pak? Sebenarnya ini untuk memudahkan Membersihkan kotoran aja Pak Kotoran? Iya, karena kan deket rumah Kalau nggak dibersihin setiap hari kan Volusilah udara bau yang jelas Bau? Iya Bukannya di semen malah tambah bau? Nggak, kalau dibersihin kan Berkurang lah paling nggak itu Setiap hari? Iya Saya kumpulkan di belakang rumah agak jauh itu Oh Ini setiap hari harus dibersihkan? Iya Saya berusaha untuk selalu bersih Pak Bersih? Iya Kalau ngilangin nyamuk pakai apa? Kalau mungkin udah kembal Pak Nggak sebuah pengaruh di kambing itu Nggak ngaruh? Nggak ngaruh Kalau udah habis hari Kayaknya itu anteng lah gitu Biasa aja Biasa Nggak dikasih lampu ya? Nggak Yang penting perutnya kenyang ya Pak Kambing itu Sehat Nah Pak Kalau pola makan itu dirubah Biasanya jam 6 Jam Dirubah jam 9 Gimana? Biasanya pengaruh di mulut kami Mbak Teriak-teriak dia Kan Tiap orang beda-beda Pak Cara kasih makan Kalau saya Yang jelas pagi Siang Juga sore Tiga kali sehari Tiga kali? Iya Dirubah Cerewet? Alah berubah Pola hidupnya berubah Dia teriak-teriak Yang jelas ya Gitu Kalau di badan gimana? Ada perubahan nggak Pak? Kalau pola makannya dirubah? Yang jelas berubah Pak Jadi kurus? Yang jelas pertumbuhan berkurang yang jelas itu Pertumbuhan berkurang? Tiap orang kan sistemnya beda-beda ada yang dua kali ada yang tiga kali gitu Pak Kenapa kok piang dua kali? Ya mungkin karena kesibukan masing-masing Pak Bapak kenapa nggak dua kali aja kan lebih ringan? Kalau secara prinsip Mungkin saya seimbangkan dengan manusia lah Pak Manusia kalau dua kali makan kira-kira gimana? Kurang lebih begitu Jadi kayak Imbangkan dengan kehidupan manusia aja gitu Jadi dibikin tiga kali? Tiga kali Kalau kambing Diajak lari-lari nggak Pak? Di keluar kandang Ayo lari-lari olahraga gitu Nggak usah lah Nggak usah nambah kerjaan Cukup di kandang-kandang Yang penting makanya terjamin udah lah Mudah-mudahan gemuk ya Gemuk ya? Kalau minum berapa hari sekali? Ini kan kandungan airnya banyak Pak Nggak perlu dikasih minum Pak Oh Kangkung bahasanya Kalau nggak pakai kangkung? Nggak kangkung ya kadang-kadang dikasih minum sehari sekali Sehari sekali ya? Kalau nggak ada kangkung pakannya apa Pak? Biasanya selingan itu pelupah sawit itu Pak? Cuman itu? Daun singkong? Daun singkong kalau saya kurang terbiasa Jadi agak takut kadang-kadang Takut? Karena kan kalau nggak biasa mabuk Pak biasanya Bapak jadi nggak pernah pakai daun singkong? Selama ini belum pernah Takut mabuk Pernah alami belum? Belum kalau orang alami Orang-orang udah? Kalau ulang ya sering lah ada yang Gejala mabuk itu Ada yang sembuh ada yang bablas Pak ini kalau jual Anaknya berapa bulan sekali? Rata-rata setahun Pak itu Pak Oh Bapak jualnya setahun sekali? Udah agak gede semacam inilah Pak Kenapa harus satu tahun sekali? Nggak dua bulan, empat bulan sekali? Kan harganya Pak sayang kalau masih kecil Pak Oh gitu? Iya Kalau setahun-tahun sekali Ketemunya berarti hari raya idul adhaya? Iya bisa gitu Pak Duitnya gede Ya cukup lah Relatif lah Masalah usaha kecilnya duit itu Pak Kambing ini kalau sekarang harganya berapa Pak? Kalau ini mungkin yang gede itu Hampir dua an itu Pak Dua jutaan Pak Ini ya? Kalau yang segini? Paling ini 15-17an lah 15-17an ya? Ini jantan semua ya? Jantan semua Pak Kenapa satu kandang nggak ribut? Karena terbiasa Terbiasa ya? Terbiasa dari kecil campur dia Oh dari kecil Jadi nggak tarung? Nggak Ini dua juga? Tidak, tapi ini perempuan itu laki-laki Ini jantan betul Ini apa disatukan Pak? Ini biar Biar ada perkawinan lah Oh dikawinkan Ini dira ya Pak? Dira ya itu betul Caranya kambing itu minta kawin Gimana kita tahu? Yang jelas teriak-teriak biasanya Pak Teriak-teriak terus? Terus kejalannya dia Agak lincah itu agak Sibuk lah dia Terus agresif lah ya Agresif puter-puter kandang ya? Oh puter-puter kandang Gelisah dia Biasanya gitu Kalau nggak mau kawin Biasanya ya Diem aja Di satukan nggak mau Nggak mau dia Biasanya Malah duduk dia di lantai itu Oh dia duduk aja? Takut dinaikin Kejantannya Iya betul Pak Ini kalau bikin kandang kayak gini Habis berapa Pak? Ini sebenarnya nggak bikin Hibah dari teman ini Pak dulu Pak Hibah? Bener Dari Pak Purno pengusaha limbah Sebelakang mencet itu Kenapa? Dia kan rencana mau ternak Terus nggak jadi Terus ada 16 peta Saya waktu itu Ikut kerja lah ya sama teman-teman Ada 4 orang Jadi 16 dibagi 4 orang Di 4 peta-4 peta Oh Ceritanya awalnya Awalnya Bapak ternak kambing? Iya Aslinya nggak sengaja dulunya Nggak ada niatan Terus dapat itu Akhirnya beli kambing Gitu ceritanya Nggak sengaja ternak Nggak awalnya Nggak ada niatan Karena dikasih kandang Karena ada kandang anggur Aduh Nah sekarang dulu Nggak sengaja ternak kambing Sekarang kalau berhenti gimana? Itu kan disayang Sayang Pak di kampung Rumput kan disini Termasuk melimpah Pak Melimpah ya? Gratis semua Gratis semua Alamnya lah Alamnya Nggak perlu modal banyak Itu kayaknya Gede banget Pak Indukannya ya Nah yang itu Hamil itu Pak Yang itu Pak Itu hamil Pak Yang tengah itu Yang agak tengah itu Berapa juta kayak gini Pak ya Indukan kayak gini Pak ya Kalau dulu itu pernah ditawar 2 itu 2 juta? Kalau tak beli boleh? Wah jangan Pak sayang Nah ini saya bikin kandang lagi Biar Ini gede mulus Bener ini Ini anaknya ini Induknya ini Pak Mana? Ini yang ini Ini induknya? Paling tua ini Ini paling tua? Iya Ini indukan pertama kali? Induk pertama kali Bapak punya indukan ini? Iya awal pertama kali induk ini Ini anaknya lagi-lagi juga 2 Dua jantan semua? Iya Pak kalau Anak-an biar jantan semua Caranya gimana? Alah gak ada cara khusus Pak Alamnya aja gak ada cara khusus Pagi atau sore apa-apa gitu? Enggak ada Pak Enggak ada? Enggak ada Alamnya aja itu Beruntung-beruntungan gitu Pak Nah gitulah Pak Semua lantai kayak gini ya Lantai Pak biar memudahkan Membersihkan Pak Gini Pak Iya Ini airnya Kemana ini Pak perginya Pak? Oh ini ke ladang Pak Kalau misalkan ke ladang Di arahnya ke sawit Ke sawit sana? Nah itu kan sawit Itu sawitnya Bapak? Orang tua ya Oh sawitnya orang tua Berarti masih kerabat lah ya Jadi gak masalah ya? Gak masalah Biasanya kalau kayak gini Bermasalah gak? Kan malah popo subur sih Pak Airnya Subur-subur ya? Jadi popo ya Sawit sekarang harganya mahal Kalau di lapak Ketika Rp2.170 Sekarang? Kalau dulu? Dulu kesalahan seribu lah Pak Ini kok bisa gede banget ya Kebetulan hamil itu Pak Ini beranak berapa kali Pak? Itu Pak mau Tiga kali ini Tiga kali ini? Kalau ini sudah berapa kali Pak? Ini ada mungkin tujuh kali ya Pak Tujuh kali? Enam tujuh kali ya Nah kalau kambing itu Bagusnya beranaknya berapa kali Kalau sudah kita berhentikan Alah ya Pokoknya udah kelihatan gak kuat aja gitu Pak Kelihatan gak kuat Fisiknya biasanya giginya mulai Tanggal mulai ompong lah gitu lah Wah habis giginya Ini belum ompong? Belum Pak Tapi udah mulai agak Apa? Renggang lah dia Ginginya tuh kelihatan Gak mau mingkom Kayak apa sih Pak? Ginginya terbuka kayak gini Nah mingkomnya gak bisa rapet ya Maksudnya tonggos gitu ya Nah gitu betul lah Lainnya kan bisa rapet dulu ya Nah gitu ya Ini anaknya juga Pak? Anaknya Pak Wih ini dari anaknya juga ya Induknya ini satu ini dulu Pak satu sih Pak buat saya Sementara ini jangan dulu Biar berkembang dulu Siapa tau dirayu kayak gitu Biasanya kan kalau peternak dirayu duitnya tinggi kan dikasih Saya berusaha supaya agak berkembang dikit juga Gembang dikit ya Berkembang terus ya Pak kalau selain rumput Ada dikasih garam gak Pak? Kalau saya gak pernah Pak Gak pernah? Murni pokoknya alamiah itu lah Pak Murni alamiah ya? Pak ini ada nasi buat apa Pak? Oh itu pakan ayam itu Oh bukan buat kambing? Bukan bukan Ini cerewet kayak gini udah minta makan Nah itu jam-jam makan ya Ya udah sambil makannya gak apa-apa Anu Pak ini masih basah nanti Kalau satu dipakan yang lainnya Anu udah beringas agak Gerakannya awal pokoknya Gak karu-karuan Kalau diapain? Kalau yang sebelah sini dimakan Di sana gak dimakan Yang di sana biasanya Reaksinya agak agresif semua Pak Pernah ngalami kutuan gak Pak? Selama ini saya kayaknya belum pernah Pak Belum pernah? Belum pernah Gudikan Belum pernah Lumpuh Belum pernah Belum pernah? Belum pernah Apa pencegahannya Pak? Saya itu tadi Alami gak ada Gak ada sistem pusat Pak Teknik khusus gak ada Pak Gak ada Yang penting pakannya yang Ini kan kalau ceraman masih bergizi nih Pak Proteinnya lumayan lah Oh Cuman itu ya? Gak pakai obat-obatan Sama sekali Sama sekali ya? Sama sekali Wih wih Pokoknya alamiah lah Pak Alamiah? Kalau dihidup di desa selain ternak kambing apa bagusnya? Kalau petani ya mungkin di sawah itu lah Pak Tetap nyawa Kalau gak nyawa gak punya ladang Ternak kambing gimana ya kalau di desa? Kalau di sini kan banyak loongan kerja Kompos itu Pak Kompos itu banyak membutuhkan rakyat kerja Hariannya? Hariannya ya Banyak nih berapa titik Ada 6 titik lah Untunglah kompos itu Jadi kompos limbah? Iya Dibikin pupukan Oh limbah kotoran kambing? Bukan limbah sapi itu Oh limbah sapi? Dari PT? Iya dari PT Oh dibikin pupuk kompos Dikirim kemana aja? Wah jauh itu Pak Ada Kebangka Ada Palembang Ada Medan Jauh-jauh Jauh? Ini kan partai besar itu Pak Partai besar ya? Udah perusahaan sih ya Udah besar-besar ya Mobil-mobil apa? Mobil-mobil pusu gede-gede Lewat Sini ya? Lewat sini Padahal di desa ya? Lewat desa Tapi rame ya? Alhamdulillah Tenaganya dari luar-luar kampung Banyak di sini kerja Banyak ya? Banyak Pak Kalau orang ternak kambing itu Sebenarnya kok banyak penyakit Sebabnya apa ya? Yang jelas mungkin dari faktor Lingkungan Mungkin kurang bersih Pak Mungkin juga bisa dari segi makanan Kadang-kadang kan di kampung itu Misalnya kambing Pak Atasnya ada ayam Kalau campung-campung Itu penyebab Salah satu penyebab Kudikan biasanya Pak Tai ayam itu Itu? Iya penyebab Salah satulah ya Oh Nah kalau Apa namanya lumpuh itu Sebabnya apa ya? Biasanya dari segi makanan itu Pak Makanan? Kenapa makanannya? Ya mungkin kurang pas Atau gimana Kurang bergizi Kurang bergizi di kambing Jadinya lumpuh Kurang gizi lah ya Bahasa anaknya itu Lah Pernah nggak beranak Tahu-tahu anaknya nggak bisa berdiri? Saya Dulu sekali Karena anaknya tiga Pak Karena kurang lah Susunya itu Oh Pernah dulu Pernah Beranak tiga itu Satu nggak terselamat Itu mati itu Pak Mati? Mati karena Ya rebutan lah kurang ya itu Cuman itu aja Itu aja Selainnya Belum pernah Belum pernah Ini bapak bisa lantai bambu Ini aman gimana caranya Pak? Nggak kecepit Yang jelas ya Dipaku yang kuat lah Paku yang kuat Sering diganti Kalau lapu kan Diganti Dilorot Diganti yang baru gitu Pak Ini kalau Ini ditali tujuannya apa Pak? Ini kan bambu gampang pecah Pak Ini kan laki-laki Kadang-kadang Tarung dengan sebelahnya Nanti ditanduk Dada-dada Akhirnya pecah ini Makanya saya ikut-ikut ya Pak Iya gitu Ditanduk dia lepas Lepas pecah dia Pak Ini pernah loncat nggak kambing kayak gini? Kalau ketinggian segini Biasanya nggak pernah Pak ini Pak Tingginya berapa Pak? Bagusnya Pak? Ini sekitar 1 meter 30-an lah Pak ini Pak 1 meter 30 Iya Kalau lebar berapa Kandang yang bagus itu Ukuran berapa Pak? Kalau persisnya Relatif sebenarnya Kalau punya bapak ini berapa? Ini paling sekitar 1 meter 1 meter 30 juga ini Pak Lebarnya sekitar 1 meter yang ini Lebar 1 meter Ke belakang 1 meter 30-an 1 meter 30 Sebenarnya bagus Kayu apa bambu Pak? Kalau punya modal Sebenarnya kuat kayu Pak Kuat kayu? Masalahnya Resikonya kalau bambu ini Pecah-pecah ini Pak Gampang lepas Gampang lepas? Kalau bambu berapa Tahun sekali ganti? Biasanya gantinya itu Nggak sekaligus Pak Ada yang lapu ya diganti Disisipin gitu Oh gitu ya? Nggak sekaligus? Nggak sekaligus Tapi kalau kayu awet? Awet Asal kayu yang Yang ulet itu awet ya Apa Pak? Kayu yang bagus Pak? Ya biasanya Akasia itu lah yang ulet Akasia? Selain Akasia Selain Akasia Pak? Akasia mungkin ya Kalau mahal itu jati itu kuat Tapi mahal Kalau Kayu itu Pak Mangga Pak? Gampang lapu itu Pak Gampang lapu? Gampang lapu Kayu jengkol Pak? Nah jengkol kuat juga Jengkol kuat? Ulet-ulet dia Ulet yang jelasnya Kayu melinjo? Meninjo kuat Meninjo kuat? Kalau kayu abasia itu Gampang lapu Empu ya Pak Abasia? Akasia itu? Jengjen itu Oh Sengon Sengon ya Oh Sengon itu gampang lapu? Kan empu dia gampang lapu Kena kencing kambing itu gampang lapu Jadi paling bagus akasia? Kalau ada modal Tapi kan mahal Oke oke Pak Terima kasih Pak ya Sama-sama Sukses Amin Mudah-mudahan kambingnya banyak Nanti kalau mau dijual saya Boleh juga Dikasih Dikabari Kambingnya bagus-bagus Alhamdulillah Satu tahun sekali kan ya Iya Pak Insya Allah Oke makasih Pak ya Sukses Sama-sama Iya Pak